2016. Agus Harimurti Yudhoyono awalnya bercerita soal hasil kunjungannya ke beberapa tempat di Jakarta. Dikatakannya, banyak warga yang meminta sarana olahraga seperti stadion bola. Dia juga menuturkan soal kecintaannya kepada olahraga, bahkan mulai usia muda. Saya datang ke klender hingga lebak bulus. Semua ingin stadion sepak bola. Kata Agus Harimurti Yudhoyono saat berpidato di hadapan ratusan pendukungnya. Ia mengaku dari kecil dirinya pencinta olahraga. Saya ingin memajukan olahraga buat warga Jakarta. Prestasi Jakarta dalam bidang olahraga harus meningkat, katanya. Kemudian Agus Harimurti Yudhoyono menuturkan soal perlawanan penjajah sebelum Indonesia merdeka. Dulu kita punya penjajah. Zaman sekarang almahdulillah kita enggak punya musuh, kata Agus Harimurti Yudhoyono. Sesaat pendukung Agus Harimurti Yudhoyono berteriak nama calon gubernur petahana. Ahok. Teriak pendukung Agus Silvi. Tepuk tangan dan seruan bergemnya di dalam ruangan. Agus pun lantas terdiam sesaat. Calon gubernur yang diusung empat partai ini kembali berujar. Dirinya yakin dengan olahraga seperti sepak bola bisa menyatukan seluruh golongan warga di Jakarta. Saya yakin dengan olahraga. Dengan sepak bola kita bisa berjalan.